Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Syafa Asyara Putri dari kelas TR2A dengan NIMH 190-20-10-30 akan membahas tentang perawatan dan perbaikan pada hair dryer hair dryer adalah salah satu alat perawatan rambut yang kerap kali diandalkan oleh perempuan pengiring rambut ini akan mengalirkan suhu panas melalui lubang hotput sehingga udara panas yang dihasilkan dapat mengeringkan rambut yang basah setelah keramas sehingga membuat rambut kamu tetap sehat dan indah cara tepat menggunakan hair dryer yang pertama rambut dengan kondisi setengah kering kesalahan menggunakan hair dryer yang sering dilakukan ialah menggunakannya ketika kondisi rambut masih menetes sebelum kamu menggunakan hair dryer setelah selesai keramas perhatikan kelembaban pada rambut usahakanlah mengeringkan rambut dengan handuk terlebih dahulu selanjutnya gunakan alat tersebut saat rambut sudah dalam keadaan lembab atau setengah kering apabila mengeringkan rambut dengan hair dryer saat rambut masih super basah malah membuat rambut menjadi kering dan rapuh yang kedua atur suhu panas pada hair dryer hair dryer merupakan alat mengeringkan rambut akan lebih baik jika kamu menggunakannya secara benar untuk mengeringkan rambut dengan alat tersebut sebaiknya kamu memakai suhu yang tingkat terlalu rendah dan tidak menggunakan suhu terlalu panas sebab udara yang terlalu panas dapat menyebabkan rambut menjadi rontok agar rambut bisa kering dengan cepat tanpa merusaknya pemakaian yang ideal untuk sebuah hair dryer adalah 1000-1200 watt atau sekitar 50-60 derajat celcius dengan menerapkan suhu dan volume udara yang pepas proses pengeringkan rambut bisa terhindar dari kerusakan ketiga jaga jarak antara rambut dan hair dryer agar tidak merusak rambut sebaiknya gunakan hair dryer dengan jarak yang tidak terlalu dekat dari rambut maupun mengeringkan rambut di bagian kulit kepala hal itu akan mencegah hilangnya kelembapan dari rambut mulailah mengeringkan rambut dengan cara mendekatkan ujung hair dryer ke rambut dengan jarak minimal 10-20 cm cara ini diklaim mampu menata rambut jadi tetap indah sebab jika kamu melakukannya dengan jarak yang terlalu dekat maka akan membuat rambut cepat rusak seperti mudah bantah bercabang dan kering cara kerja hair dryer yang pertama pada saat kabel penghubung terhubung ke stop kontak listrik maka listrik akan masuk ke saklar pengatur kecepatan kemudian ketika kita menekan tombol kontrol kecepatan listrik akan mengalir dari kabel koneksi ke saklar dan kemudian diteruskan ke motor kipas dan filamen atau koil pemanas kemudian motor berputar untuk menggerakkan atau memutar kipas dan filamen akan memanas karena dialiri listrik ketiga dengan berputarnya kipas dan memanasnya filamen maka udara dari luar akan dihembuskan atau didorong oleh kipas untuk melewati lorong yang di dindingnya dikelilingi oleh filamen panas dengan begitu udara yang dihembuskan oleh kipas akan terdorong keluar dalam keadaan panas karena dipanaskan oleh filamen kemudian yang keempat ketika tombol kontrol kecepatan berada di posisi rendah putaran motor penggerak kipas berada dalam posisi rotasi lambat sehingga udara dihembuskan lebih sedikit kelima jika saklar pengatur kecepatan dinamo berada di posisi tinggi maka putaran kipas akan lebih cepat sehingga udara yang dihembuskan panas akan lebih tinggi sehingga kipas dan filamen akan bekerja bersama ketika tombol kontrol putaran mesin menyala bagian-bagian head dryer kabel penghubung alat ke stop kontak listrik badan alat motor pengatur kecepatan kipas filamen atau lingitan pemanas cara memperbaiki head dryer atau pengaring ngambut gejala kerusakan yang sering terjadi pada head dryer yang pertama mati total kedua kipas tidak berputar tapi badan alat terasa panas ketiga kipas berputar tapi head dryer tidak panas keempat putaran head dryer tidak normal seperti tersendat-sendat atau lambat yang pertama ada mati total hal ini terjadi kemungkinan disebabkan oleh kabel penghubung listrik terputus atau kabel yang masuk ke saklar pengatur kecepatan terlepas periksalah secara fisik kabel penghubung mungkin ada yang putus akibat digigit tikus atau periksalah menggunakan AFO meter R kali satu kom bila sobat tidak memiliki AFO meter di rumah maka sobat dapat menggunakan test pen sebagai gantinya dengan cara membuka badan head dryer sampai terlihat seluruh bagiannya kemudian masukkan kabel penghubung ke stop kontak tempelkanlah ujung test pen ke setiap konektor di dalamnya tandai bagian yang tidak dapat menyalakan test pen bila sudah ketemu rusaknya segaralah perbaiki dengan komponen yang sesuai yang kedua ada kipas tidak berputar tapi badan alat terasa panas hal ini dapat terjadi karena motor pengarah kipas terjadi kerusakan mungkin saja karbon brush yang sudah habis atau lilitan pada motor terpakar karbon brush adalah konektor yang menghubungkan kabel dengan motor agar dapat berputar karbon brush dapat habis akibat bergesekan dengan motor yang selalu bergerak ketika kipas berputar tetapi hair dryer tidak panas hal ini diaktifkan diakibatkan filament atau lilitan pemanas putus bila lilitan putus segeralah ganti dengan yang baru yang keempat ada putaran hair dryer tidak normal seperti tersendat-sendat atau lambat ada dua kemungkinan bila hal itu terjadi yaitu yang pertama karbon brush yang sudah tipis kedua kapasitor motor mati dan untuk karbon brush yang sudah tipis dan kapasitor yang sudah mati dapat menggantinya dengan yang sesuai kemudian disini terdapat hair dryer yang mati total dan setelah dibuka ternyata ada kabel yang terputus seperti ini ada kabel terputus dan cara memperbaikinya adalah dengan menyatukan kembali dengan cara disolder dan kemudian setelah disolder kita cek apakah kabel sudah terpasang sudah menyatu dengan benar atau belum dengan menggunakan test pen dan kemudian kita sambungkan kemudian ditutup kembali dan kemudian disambungkan ke stop kontak lalu panas hair dryer bekerja dengan normal seperti semula seperti baru kemudian dan kemudian Terima kasih.